Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lor Jumpa lagi ya sama saya Hoyrul Masih di channel yuk cari tau Oke lor Pada kesempatan kali ini Aku mau berbagi ya sebuah tips Trik dan seputar informasi Kali ini lebih spesifik Atau lebih spesialnya tentang aliexpress Yang mana adalah cara melacak pesanan di aliexpress Atau e-commerce luar negeri dari Cina itu ya Tapi gak lewat laptop melainkan lewat hp Jadi ada beberapa macam tips dan trik gitu ya Gimana cara melacak paketnya Sebelum mulai Saya sarankan bagi teman-teman Agar bantu bersedia support channel ini Dengan klik subscribe Yuk kita lanjut aja ke intinya Langkah pertama silahkan buka Aliexpress Atau aplikasi aliexpress kayak gini Terus kita klik kayak gini Kalau gak punya ya Download dulu di playstore Atau tempat lainnya Kalau udah Kita bikin akun Dan pastinya udah pernah order ya Kalau gak pernah order gimana bisa dilacak Nah di bagian pojok kiri bawah Ada tulisnya account Kita klik Terus di bagian pesanan Itu ada tulisan Lihat ya Menunggu pembayaran Untuk dikirim Dikirim Dan untuk ditinjau Teman-teman klik yang bagian dikirim Oke Disini ada dua ya Saya punya yang dikirim Yaitu yang bagian pertama itu del Yang kedua itu pay nearly Karena nomor dua ini udah selesai Jadi kita gak lihat yang ini ya Kita fokus yang pertama Caranya kita klik bagian pelacakan Jangan diklik konfirmasi pesanan diterima Karena paketnya belum diterima Kita klik di bagian pelacakan Kayak gini Kita bisa lihat disini Ada perkiraan waktu pengantaran Itu tanggal 13 Maret Sampai 28 Maret Terus ada bagian yang menunjukkan Kondisi saat ini ada dimana Ada tulisan CN ID Custom Dan Luwuk CN artinya daerah asal Pergerakan atau berangkatnya paket tersebut ID Custom artinya BHUK yang ada di Indonesia Luwuk adalah alamat terakhir Karena alamat saya di Luwuk, Sulawesi Tengah ya Terus di bawahnya ada nama penerimanya siapa Dan nomor HPnya Serta detail alamat patokannya Disini saya isi hoi roll Dengan nomor HP 08 5757 Bla 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 Dan alamatnya sebuah nama sekolah Status terakhir ada tulis disitu Dikirim di gudang negara asal Atau klik view history Kayak gitu Mincul ada pick up dan delivery Berarti lagi berangkat dari Cina ya Menuju ke BHUK Indonesia Dan terus nanti apabila teman-teman ingin lebih lengkap detailnya pelacakannya Bisa menyalin atau copy Apa namanya Resinya ya Di bawah sini ada tulisan AliExpress Standar shipping Klik aja Nah copy successful Kita close Terus kita buka sebuah Google Global Caino ya Apa ini Global Caino Caino Nah Kita klik Bisa juga di download di aplikasinya Sebenarnya teman-teman ya Cuma saya biasanya pakai yang ini aja deh Terus kita klik Kita tempelin kayak gini Dan kita track Nah disini ya Statusnya itu original pertama itu Cina Terus Destinasinya Indonesia Karena disini menunjukkan alamat Nanti itu dari mana ke mana Statusnya itu Accepted by career ya Disitu Oh sorry Pertama accepted by career Terus yang kedua Inbound insorting center Dan status umumnya itu Your parcel has been picked up Katanya Udah diambil gitu ya Oke jadi statusnya kayak gitu teman-teman Nanti ini akan Seiring dengannya waktu Akan segera di update ya Soalnya mereka cepat sekali Ngeupdate nya Dan ketika sampai nanti Di biar cukai Teman-teman bisa lacak Di namanya Biar cukai Barang kiriman Masukkan aja nomor anunya Nomor resinya tadi Maka akan ditunjukkan Berapa sih Pajak yang harus dibayar Dan macam-macamnya Setelah itu Akan diteruskan Di post Indonesia Nanti Sampain akan didatangin Post Atau dipanggil Bahkan di sms Untuk mengambil paketnya Dan diserahin Sebuah Apa ya Dokumen Yang harus Dibayarin Ibaratnya Untuk ngambil itu Semuanya harus Bayar dulu nanti Gitu teman-teman Oke ya Mudah-mudahan ini Bermanfaat teman-teman ya Cara Tracking paket Dari luar negeri Khususnya dari AliExpress Lewat mobile phone Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh